Kebanyakan diantara kita itu mencelah lingkungan, mencelah zaman, mencelah ini, mencelah itu. Jangan. Bagaimana anak-anak kita bisa selamat? Karena sekolah-sekolah Islam sangat mahal. Sekolah-sekolah agama terbaik memasang tarif yang mahal. Jangan disekolahin. Di rumah. Supaya benar nih jamaah. Sekolah pertama itu ibu. Kita bisa kejar paket. Kita jangan gini. Kebanyakan diantara kita itu mencelah lingkungan, mencelah zaman, mencelah ini, mencelah itu. Jangan. Aibnya itu di diri kita. Alhamdulillah. Kita tidak pernah ribut. Ada restoran mahal gak pernah ribut. Ustaz kok mahal banget restoran itu. Ya udah makan di rumah. Yang makan di restoran. Kenapa kita harus salahkan yang punya restoran? Kemudian sekolahan ini terus terlalu. Sekolahan Islam itu ada yang gratis. Ada yang pertengahan. Ada yang mahal. Disesuaikan jaman. Ketika mau bikin sekolah gratis. Karena sudah ada dananya. Alhamdulillah bisa ngasih gratis. Bikin sekolah mahal. Ustaz. Ini ada anak-anak pejabat. Anak orang-orang kaya. Mereka kalau kita gak bikin yang bagus. Mereka sekolahkan anaknya ke sekolah yang gak benar. Ya berarti kita memfasilitasi. Untuk da'wah nih. Bagaimana tuh anak-anak orang-orang kaya. Bisa dapat ilmu agama. Yang benar. Mahal. Ya mahal. Nah memang gedungnya mahal. Ininya mahal. Tapi ingat. Tetap ada yang murah. Jangan melihat kepada yang mahal. Karena terkadang kita inginnya yang mahal mesti bagus. Belum tentu. Belum tentu. Kadangkala yang murah lebih bagus. Tapi kita selalu berpikiran duit itu menentukan. Enggak. Ada orang yang sekolahnya favorit. Anak orang kaya sekolahnya favorit gak jadi apa-apa. Ternyata ada anaknya orang miskin. Sekolahnya yang biasa-biasa. Berhasil dia. Jadi anak soleh. Jadi jangan menyalahkan sekolah yang mahal. Tapi sekalahkan kenapa kita gak ngajarin anak-anak kita di rumah kita. Terima kasih.